Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif? Selamat datang di channel saya Balik lagi bersama saya Mahmudi Prastia Masih di channel yang sama Hari ini kita update bro Kita update mobil yang bakal dilelang di JBA Pekan baru Ini Toyota Hartop tahun 1977 Masih ada disini Udah tua banget ya bro umurnya Dan ini jenisnya bukan yang diesel ya Ini yang tipe bensin berarti Dia 6 silinder Dan masih banyak juga unit yang lainnya Di sebelah saya ini ada BMW 520i tahun 1995 Dan L200nya juga masih ada tuh Disana Oke langsung aja kita cek unitnya Satu persatu Kalau mungkin Ini belum semuanya ya Nanti ketika pas hari Selasa Bakalan kita lihat tupul Dia sudah Nanti tertempel harganya Baru kita cek ulang Oke sekarang kita update aja Unit apa aja Passenger Yang bakal dilelang di JBA Untuk hari Selasa depan Check it out Check it out Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump Terima kasih telah menonton Sampai jump Halo auto lover Balik lagi Masih di channel yang sama Di otomotif.net Hari ini kita update Di JBA bekan baru Ini update ya Jadi harganya gak ada Jadi update mobil yang bakal dilelang Siapa tau temen temen Kemarin ada beberapa subscriber Itu minta Sebelum proses lelang Untuk di update kan Mobil mana aja yang Bakal Dilelang Nah Ada permintaan Satu unit kemarin Dari belilas Mas Budiono Mas Agus Toyota Yaris Yang plat B Kemarin Ini Harganya Sekarang kalau gak salah Di angka 37 juta Tahunnya 2000 Berapa ya Lupa aku Ya 37 juta Ini kondisi Kalau eksterior ya Eksterior Si mulus Karena apa Ini bro Berperciuman Mesra Ya Tapi kalau Minat Ya gak apa-apa Tuh Saya akan Coba Lihatkan Agak detail Sedikit Pintu belakang Bisa dibuka Nggak nih Ini Bisa dibuka Ini kondisi belakangnya Kayak gini Kalau unitnya Si jalan Ya Platnya B Pajaknya Mati dari Tahun 2019 Untuk BBKB Saya Saya Lihat di Apa Ready Selama Cuman Dua Minggu Ya Ini interiornya Kayak gini Ya Tipenya Matic Ini Ya Perlu dibersihin Lagi lah Dirafi-rafiin Itu lagi Karena ditutup Kayak gini Kan Ya 37 Ini harga Terbaru Kalau nggak salah Kayak gitu Saya lihat Di upset tadi Mungkin Kalau besok Berubah lagi Harganya Juga bakalan Turun Ini Ini Untuk pajaknya Mati Dari tahun 2019 Toyota Yaris Ya Peleknya Masih Memang Bawaan Betul Nah Kemudian Di sebelahnya Ada Toyota Hartop Tahun 1977 277 277 Tuh Wak Wisan Rek Podok Karena Umur Ku Lebih tua Dia Lagi ya Warna Merah Ferrari Bannya Gede Gede Unitnya Jalan Dan Ini Tipenya Bensin 6 Silinder Lumayan Boros Tahun 1977 Kemarin Harga Kemarin 115 Harga Besok Belum Tahu Kita Update Aja Sekarang Tak Kelilingi Karena Kemarin Ada yang Minta Nah Besok Kalau Minta Direviewkan Detail Untuk Hartop Ini Bakal Direviewkan Detail Tapi Kalau Ada Yang DM Ada Peminat Platnya BP Berarti Dia Batam Platnya BP Apa Unitnya Bro Ya Eksterior Masih Bagus lah Kayak Gini Ini Mobil Kayak Gini Yang Punya Ini Juragan Juragan 4x4 Masih Jalan Door Trim Gak Ada Door Trim Gampang Bro Kalau Door Trim Bisa Dibuatin Istirnya Kayak Gini Masih Bersih Dalamnya Yang Resih Ini Bro 115 Juta Udah Pakai AC Dia Tambah Buruh Kayak Open Pakai AC Oke Kita Tutup Lagi Kalau Minat Mobilnya Ini Ada JBA Pekanbaru Avanza 95 Juta Plat BB Tapsel Terus Ada Strada Triton Single Cabin Ini Strada Triton Single Cabin 4x4 Tahun 2017 158 Juta Tapi Ini Rotor Renyek Bro Rotor Renyek Mesin E Batuk Batuk Pajak 2020 Berarti Mobilnya Habis Jalan Mas Pajak Mati Interior Kayak Gini Ini Kalau Tak Bilang Ini Kalau Dibersihin Lagi Bersih Bagus Cuman Kotor Aja Baunya 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 Kelapa Sawit Oke Kemudian Di Sebelahnya Fort Ranger T6 Ini yang T6 Cuman Baknya Udah Ditukar Bukan Bak Bawaan Nah Kemarin Yang Cari Single Cabin Ini 99 Juta Tahun 2014 Kategori Grid C Ini Rekomendasi Banget Untuk Juragan Juragan Yang Lagi Butuh Unit Untuk Ngangkut Sawit Tak Terilingi Dulu Fock Lampunya Kelengkapannya Lengkap Baknya Dia Ditukar Bukan Bak Bawaan Mungkin Karena Ini Diperuntukkan Untuk Bekasnya Untuk Ngangkut Sawit Gede Lebar Bagus Ditukar Kayak Gini Setuju Kalau Ditukar Kayak Gini Ini Bukanya Buka Samping Kayak Gini Jadi Kayak Highland Tapi Besar Ini Coba Kita Lihat Interior Ini Single Cabin Single Cabin Door Trim Trim Juga Masih Bagus Interior Masih Oke Kalau Ini 4x4 Dia Di Mana Ya Ini 4x4 4x2 Oh 4x4 Ini Pengaturan Ada Disini Kita Lihat Dari pintu Sebelah Kiri Nanti Ini Door Trim Untuk L200 Hidup Nyala Dihidupkan Ada Orang Lihat kita lihat dari sebelah sini ya nah itu 4x4nya kecil ini berada di sini tak lihatan ini 4x4nya dia elektrik ya diputar-putar gitu dia power outlet ada 2 12 volt ini kondisi interiornya lumayan lah bro harganya 99 juta ini oke langsung nanti video langsung saya upload nah ini L200nya ada yang Neo dan ini kondisi dihidupkan ini kondisi hidup dan dia asli turbo kalau mesinnya masih halus bro ya masih oke karena ini air flownya masih kondisi tuh betul-betul dia pakai air flow ya ini tes bunyi nih oke di sebelahnya ada wooling ini tipe DM ya woolingnya terus brio di FSK 1300cc ini ex operational showroom pakai AC gak nih oh dia pakai AC nih bro gak bisa dilihat interior ini 1300cc solar yang ini ya ini Toyota Rush tahun 2010 R3 Toyota Innova 95 juta bit fan grand mag ya terus APV pickup disana ada wooling conveyor tipe DM ya Honda CR-V generasi keempat warna abu-abu itu sebelah sana terus ada grand mag box pickup box ada karimun terus ini di FSK ini ini fresh banget ini ini rekomendasi dari otomotif.net siapa yang mau ngambil ini ya ini rekomendasi banget ini 1500cc AC nya masih hidup dingin banget dan kilometer nya rendah karena ini mobil ini jarang jalan bro saya tau nih mobilnya tuh asalnya dari mana saya tau ini udah pakai AC 1500cc siapa yang mau ngampas cocok banget nih ya oke kita lihat di bagian depan sana tuh di arah depan sini ini Fortuner Fortuner ini 2700cc ini yang CR-V tadi ya 2700cc tapi harganya masih tinggi kemarin tipenya V tipenya tipe bensin tipe bensin terus di sebelahnya ada Grand Mac Mini Boss terus di sebelahnya itu ada Nissan March itu 60-an sekian juta kalau gak salah 69 ini bagus gitu ini bagus nih tahunnya 2015 Avanza Terus Terus mobilio ini Senia terus ini mobilio ada backup APV nah di sebelahnya ini ada Toyota Avanza ini Avanza ini pakai tarik belakang ya besok kalau Avanza baru sudah banyak beredar ini harganya bakal jatuh ini terus ini X-Trail dari berapa lelang gak terjual harga terakhir kemarin di aka 195 juta rupiah tahun 2018 Nissan Divina terus ada Suzuki Splash ada Terios terus itu ada double cabin Ford Ranger tapi double cabin jadi-jadian hidup tuh bro itu mesinnya hidup nah ini kita lihat mobil yang pada udah menang lelang tapi belum diambil jadi intinya kalau besok dia tidak diambil ini bakal WP One Prestasi terakhir hari Selasa sore jam 5 kalau gak diambil dia bakal WP ini mobil yang udah menangkan lelang di minggu kemarin oke mas bro update-nya itu aja thank you banget sampai jumpa di video berikutnya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif